Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mams, saya semuanya Selamat beraktifitas ya hari ini Semoga segala urusan diberikan kelancaran, amin Ini udah agak siangan ya teman-teman Sekitar jam setengah sembilanan Aku mau nerusin jemurin pakaian dulu Jadi ini tuh cucian yang ketiga ya teman-teman Kloter 1 dan kloter 2 udah aku jemurin di samping Gak muat ya Jadi ini aku jemurinnya di depan untuk yang kloter 3 Tadi pagi udah dibantu sama Kak Salwa Jemurin yang di samping Kenapa cuciannya sampai banyak banget Ya karena itu teman-teman kemarinan itu aku lagi gak di rumah Maksudnya aku tuh 2 hari berturut-turut Lagi keluar gitu ya teman-teman Muter-muter sama Kak Salwa Nyari-nyari keperluan dan perlengkapan untuk Mondok Kakak Lumayan banyak ya teman-teman Karena memang santri baru Dan ini juga pertama kalinya buatku Terus lumayan banyak juga sih ketentuannya Yang diperbolehkan dan tidak Selesai jemurin teman-teman Langsung aja gercep aku mau masak nasi dulu untuk makan hari ini Terus lanjut nih teman-teman Aku mau unboxing Alhamdulillah ya Kemarin pak suami itu kan ada kegiatan jalan sehat di Polres Batang Dan pulang-pulang bawa bingkisan segede gini nih teman-teman Jadi yang kemarin berangkat jalan sehat itu Cuman pak suami sama anak-anak Aku nunggu di rumah aja ya Karena udah gak kuat jalan Berdiri agak lama aja udah lumayan engap gitu ya Apalagi untuk jalan jauh Nah ini aku buka dulu ya teman-teman Apakah isinya Dan ternyata isinya tuh kompor teman-teman Jadi nih Alhamdulillah Dapet kompor gas 2 tungku ya Merk Niko Ya Alhamdulillah ya teman-teman lumayan Sebenernya doorpressnya tuh banyak ya Kayak elektronik Mesin cuci Sepeda Terus hadiah utamanya tuh ada sepeda motor Karena memang belum rezekinya dapet motor ya teman-teman Tapi ini udah Alhamdulillah Dapet kompor gas lumayan lah Karena memang belum butuh Jadi ini aku masukin lagi ya ke kardusnya Aku simpan dulu Jadi lumayan ya bisa buat cadangan Kalau sewaktu-waktu kompornya tuh ngadat Terus lanjut deh aku gercep aja Mau masak untuk makan siang Hari ini aku mau masak bandeng teman-teman Dan karena bandeng itu kan banyak banget durinya ya Jadi aku mau presto aja Tapi aku mau bikin bumbu sarden Jadi bandeng sarden presto gitu ya Waktu itu pernah aku share videonya Dan resepnya juga ada di video yang lalu Teman-teman bisa lihat videonya Linknya sudah aku tuliskan di deskripsi Kami tuh lumayan suka makan ikan bandeng ya teman-teman Karena berdasarkan artikel yang pernah aku baca Kalau ikan bandeng itu Omega 3 atau omega 6 nya gitu tuh Setara dengan ikan salmon Untuk lebih jelasnya Teman-teman bisa googling sendiri ya Cuma kendalanya Kalau ikan bandeng itu ya ada di durinya Durinya tuh lembut-lembut dan banyak gitu ya Jadi ya solusinya Kalau masak ikan bandeng Kalau nggak aku bikin otak-otak Ya aku presto Cuma kan kalau di presto Terus digoreng Terus gitu kan bosen ya teman-teman Ini aku siapin dulu ya teman-teman Panci prestonya Aku pakai panci presto elektrik Dari Rafael Official Nah karena ikannya ini Nanti di prestonya itu kan sekalian sama bumbunya ya Jadi bisa rawan lengket gitu loh teman-teman Nah alhamdulillah Karena aku pakai pressure cooker dari Rafael ini Jadi inner potnya itu anti lengket ya Jadi pancinya atau inner potnya ini Multi layer Korean grey teman-teman Jadi dijamin anti lengket Panci prestonya ini juga low watt ya 600 watt Desainnya juga estetik Korean style Multifungsi juga ya teman-teman Selain untuk mempresto Teman-teman juga bisa masak nasi disini Nasi biasa Kemarin udah pernah aku coba untuk masak nasi Dan hasilnya tuh bagus ya teman-teman Pulen seperti nasi pada umumnya Dan untuk link pembeliannya Sudah aku tuliskan di deskripsi ya Teman-teman tinggal klik aja Teman-teman tinggal klik aja Nah sudah komplit semua Bumbunya masuk disini Tinggal ditutup dengan benar Hubungkan stop kontaknya Dan kita pilih menu yang kita inginkan Disini aku pilih menu Untuk mempresto daging ya teman-teman Karena mempresto daging itu kan Selama 60 menit Jadi waktunya aku kurangi Menjadi 40 menit aja Nah seperti ini ya teman-teman Dan kalau sudah tinggal pencet aja Tombol start Tenang aja ya teman-teman Ini tuh super aman banget Karena saat proses memasak Dia tuh kuncinya akan naik Dan tidak akan bisa dibuka Suaranya juga gak bising ya teman-teman Bahkan gak ada suaranya sama sekali Gak terdengar Pokoknya nanti tinggal tunggu alarmnya bunyi Itu artinya sudah matang Kemudian untuk sayurnya nih teman-teman Aku mau tumis-tumis aja deh Seperti biasa ya Yang gampang Karena memang mas Zafran tuh Gak terlalu suka sayur yang aneh-aneh Teman-teman beda sama Kak Salwa Jadi ini aku mau tumis wortel aja Sama putren atau baby corn Jadi ya akhir-akhir ini Aku memang lagi gak bisa masak yang aneh-aneh ya teman-teman Soalnya kalau berdiri agak lama tuh Aku udah agak ngap Padahal hamilnya tuh baru mau jalan tuju ya teman-teman Tapi perutku tuh udah kelihatan gede banget Aku tuh memang kayak gitu Kalau hamil pasti perutnya tuh kelihatan gede banget Karena kan memang dari sebelum hamil Aku udah gemuk ya teman-teman Mungkin itu jadi pengaruh Langsung aja deh ya teman-teman Aku mau tumis-tumis Ini aku pakai bumbu dasar putih Kemudian untuk wajan dan sutilnya Aku juga pakai dari Ravel ya teman-teman Wajannya ini wok pan Yang ukuran 28 cm Yang beli seris Dan untuk sutilnya Ini sepatu laket ya teman-teman Ada gambar kucingnya Lucu banget Dan untuk sutilnya Dan untuk sutilnya Tumis sayurnya udah hampir matang ya teman-teman Aku tambahin tomat Tadi juga udah aku kasih bumbu-bumbu Tinggal tunggu matangnya aja Dan untuk bandung prestonya juga udah selesai ya teman-teman Jangan lupa dipencet tombol cancel Dan dicabut dulu stop kontaknya Baru deh kalau udah aman Kita bisa tekan tombol yang untuk mengeluarkan uap panasnya Hati-hati ya teman-teman Nah tadi tuh ada tomat dan saus tomatnya Jadi warnanya tuh kelihatan merah Nah alhamdulillah udah siap ya teman-teman menu makan siang untuk hari ini Dan pak suami tadi ngabarin katanya mau makan siang di rumah alhamdulillah Nah begitu sampe rumah nih teman-teman Pak suami langsung aku todong Langsung aku mintain tolong untuk nolongin kucing yang ada di loteng Jadi udah dua harian ini ada anak kucing di loteng teman-teman Kalau gak salah tuh kayaknya dari suaranya sih ada dua ekor Aku gak tau ya ada induknya atau enggak Tapi sih kayaknya ada induknya ya Dan sengaja memang dibawa sama induknya gitu ya ke atas Kalau kucing itu kan biasanya kalau habis melahirkan itu kan dipindah-pindah gitu ya Cuma sering banget ngeong-ngeong gitu teman-teman nangis gitu ya Nyariin induknya mungkin ya Siang bunyi, sore bunyi, malem juga ngeong-ngeong Jadi aku tuh lama-lama gak tega gitu ya Di atas kan gak ada makanan, gak ada minuman Kasian nanti kalau kelaparan atau kehausan Jadi ya ini begitu pak suami pulang sampe rumah Langsung aku mintain tolong untuk menyelamatkan anak-anak kucing yang ada di atas Cuma teman-teman karena memang anak kucingnya ini kan kucing liar ya Gak familiar sama manusia Jadi kita tuh mau nolongin kucingnya tuh malah takut gitu Malah lari-larian Jadi ya lumayan agak susah sih Hati-hati loh, selalu pegangin papa kok kak Lari kesana berarti Dia kan gak punya rumah soalnya Jadi kalau kucing beranak tuh gitu Pindah-pindahin Hati-hati Di belakang ya Itu gak dimakan makanan ya Dan pada akhirnya kami nyerah juga ya teman-teman Kucingnya ini belum berhasil kami selamatkan Jadi yaudahlah nunggu lain kesempatan aja Dan itu di atas udah ditaruhin makanan ya sama pak suami Minumannya juga udah Jadi tuh gak kehausan ya Oke teman-teman sampai sini dulu ya video dari aku Terima kasih untuk teman-teman yang selalu support Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax